Terima kasih. Beliau menjadi terdakwah dan tidak disanggah saat itu. Gimana? Apa namanya ketika ditanyakan di mana CCTV pada tanggal 11 itu, saudara mengatakan kepada saksi sudah diserahkan ke Pores. Jakarta Selatan, betul ya. Jakarta Selatan. Betul. Terus apalagi? Dan sudah saya sampaikan saat itu, saat saya menjadi saksi, beliau waktu sudah diserahkan dan tidak ada disanggah. Waktu itu kan belum dilakukan pengambil data dari DVD tersebut ya. kan DVD tanggal 13. Betul ya. Penyalinan data itu tanggal 13 kepada Plastis. Saya pintahkan saudara, karena saudara berteman baik dengan baik kuni, ataupun saya minta bantuan baik kuni. Betul ya, mulia. Ya, itu saja ya. Yang terakhir ya, mulia. Ini hal yang penting menurut saya, mulia. Karena selama lima bulan, mulia, ditambah dengan saya di Patsus, pertanyaannya yang sangat mendasar, ya mulia. Kepada Pak Ferdi Sambu. Apakah saya pernah berbuat salah? Dalam selama pelaksanaan dinas. Sehingga, Bapak tega kepada saya, karena apa yang saya jalankan, selama saya bergabung dengan Bapak, saya lakukan yang terbaik. Selalu saya lakukan yang terbaik. Karena itu menjadi pertanyaan yang saya... Saya kira itu tangkapan, saudara. Pertanyaannya. Tadipun juga sudah mengatakan, dan menilai kalian punya integritas, dan dia mengakui bahwa itu semua tidak akan mungkin ada penolakan, atau denied, terhadap denied, perintah tersebut. Sehingga ya, itu tadi. itu dia sudah akui, itu perintah yang salah. Mestinya, tadi ya, ada penyataannya seperti ini yang terjadi. Sudah dilihatkan, tetapi mereka sampai hari ini pun masih loyal kepada saudara. Sehingga risiko yang kemungkinan juga akan mereka hadapi. itu menjadi pertimbangan tersebut, ya. Mestinya harus mampu bermikirkan hal tersebut, ya. Karena emosi saudara, harkat dan martabat, yang saudara katakan. dengan apa kewena yang ada bagi saudara, sudah gunakan. Demikian ya, Mbak. Tangkapan saudara? Saya sudah sampaikan bahwa saya salah, saya bertanggung jawab terhadap perintah yang salah itu, dan sudah berulang-ulang kali di tiap pertemuan dengan adik-adik yang menjadi terdakwa ini, saya terus menjampaikan permohonan maaf buat mereka dan keluarga. Dan saya juga memohon kalau bisa diperingan hukuman terhadap beliau ataupun bisa yang terbaik. Kita buktikan dulu. Demikian ya, Mbak. Masih dalam proses mencari kebenaran dalam perkara yang dalam kebutian. Ya, saya kira gitu saja. Demikian ya, Mbak. Dari Krensaraya, terima kasih. 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 Terima kasih.